Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini twin sepeda mini build up dan kita berada di Earth oke guys, jadi setelah satu bulan kita disini bisa dibilang sedikit merakit apa nih, sepeda yang dipercaya banget langsung dikirim jauh-jauh dari luar kota guys ini akhirnya udah bisa gue pamerkan di vlog ini ya guys jadi sebelum gue lebih lanjut gue langsung palak kalian kita disini ada 7 instagram guys dan tentunya kita lagi mengembangkan-mengembangkan terus untuk kelanjutan dalam meng-create satu unit-unit modifikasi di kendaraan-kendaraan kita semua disini oke langsung aja guys ini di sisi kiri gue ini adalah sepeda build up bermerek GT namun dibikin ciri khasnya itu seperti sepeda jaman now yang namanya track, yang mahal itu guys jadi tentunya ini adalah frame luar yang kita build dari nol restorasi dari nol sampai jadinya seperti ini dan tentunya kalau bicara soal part-part yang diganti itu cukup banyak guys dan tentunya ini sepeda gue coba jelasin guys langsung dari atas sampai bawah jadi gini kalau bisa dibilang ini adalah stang apa nih, model-model apa nih BMX gitu ya guys ya jadi ini diganti stangnya dan tentunya menggunakan SLR itu untuk bracket stangnya dan ini pun diganti baru nih guys dan kita fitting di rangka yang sudah kita sedikit custom sedikit karena kenapa sepeda jaman dulu itu asalnya gak mungkin sebesar ini alias lebih kecil jadi kita kasih adapter light pro dan disambung langsung ke si rangkanya jadi ini kuat banget dan tentunya kalau dari sepeda build up itu yang gue suka adalah masalah konstruksi guys jadi ada tulang-tulangnya itu yang udah menahan dan tentunya ini nih sangat berguna banget gitu kenapa? yang gue takut kalau kayak minion bikinan Taiwan itu gak ada rangka-rangka seperti ini nih bawaan dari pabriknya nah gue takut ini nih bakal twist bahasa gue alias dekuk jadi kalian bisa ada apa-apa di jalan gitu so buat kalian juga yang menggunakan rangka minion Taiwan alias yang banyak di pasaran itu minion Taiwan guys ini penting jadi kalian harus bikinin penahan seperti ini agar sepeda kalian tuh kuat banget dan tentunya dilanjut lagi ini kalau bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jadi guys itu adalah trik mengukur gimana caranya menghitung gigi sepeda kalian ini 9 speed menggunakan Shimano guys dan tentunya kalau shifternya ini menggunakan Shimano Altus dimana juga remnya juga kita udah custom cakram depan belakang hydraulic full Shimano ya jadi ini udah bener-bener bisa dibilang sepeda yang agak semi-semi head-on ya bukan semi-semi bokep oh no dan kalau dilihat dari rakitannya juga ini warnanya hitam merah ya jadi semua detil-detilnya seperti kabel remnya kabel shifternya ini bener-bener merah dan tentunya kalau dilihat wilayah bawah hubnya sudah jangkrik guys ini menggunakan raze ya itu raze tuh bisa dibilang lagi hit banget karena kenapa bisa harganya tuh gak terlalu mahal gitu guys ya dibanding dengan produk-produk yang lain namun dipakai pun juga enak gitu guys dan kalau kita bisa dilihat lagi lanjut ini pelek H ya yang hits banget nih gue sendiri juga pake buat di minion pinky gue merk H ini sama aja jadi kita udah sedikitnya paham lah gimana kekuatannya dari pelek ini dan tentunya guys ini adalah apa nih yang bisa dibilang agak sedikit unik gue baru pertama kali ya mungkin gue awam banget disini yang main sepeda jadi ini sepeda bahannya lucu banget sih ada warna hitamnya ada warna merahnya jadi two tone gitu dan kalau dilihat disini ini merknya CST guys CST jadi kalian bisa cari mungkin ini menjadi pelajaran juga buat kalian dalam mencari barang-barang sepeda gitu guys ini kalau seatpost ini menggunakan apa nih light pro mungkin ya guys ya dan joknya ini menggunakan stai yang ada coraknya tuh guys ini detail banget sih stai insting kombinasi warnanya hitam putih merah jadi ini kalau masalah dari colorway ini keren banget guys bisa dibilang ini dua sepeda ini bener-bener top banget top dari top-topnya sepeda yang pernah gue rakit disini asik banget dan wah ini satu keunikan yang kita akhirnya make it happen guys kabel-kabel semua nyelip jadi kalian tidak menglihat di bagian sini tuh ada kabel-kabel yang rame sekali guys gak dumang-dumang sama sekali pokoknya ini gue speechless guys ini keren banget menurut gue juga dan kalau bisa dibilang nih ini si pedalnya ini menggunakan GLB yang slim dan warnanya juga gokil guys lihat deh detilnya merah lagi ketemu hitam ketemu silver jadi ini udah bener-bener wow menurut gue wow banget ini colorway-nya luar biasa banget guys so dilanjut lagi kalau misalkan cranknya kalau crank ini menggunakan luse merk luse ya jadi ini menggunakan berwarna hitam lagi dan kebeneran ini ada duit jatuh gue gak tau ini duit siapa tiba-tiba kameramen luar biasa mau nyalain gue makasih oke makasih banget loh ya emang nih dasar koplo oke bercanda guys jangan dimasukkan hati karena gue juga disini seneng banget sih disawer gitu kan guys oke mungkin sepeda yang si GT sudah beres gue lupa guys ini tambahan front block nih jadi di dua sepeda ini ada front blocknya semua ya ini ada front block untuk membawa pocket alias kantong ajaib untuk membawa barang-barang di sepeda kalian so begitu dan kalau hand grip ini gue gak tau ini merk apa IR ER tapi ini empuk banget guys karena ini bentuknya tuh seperti sofa bukan bukan sofa ya apa nih daleman daleman ban gitu jadi empuk banget di tangannya dan gripnya enak banget guys dan gue udah sempet trial ini sepeda sendiri enak banget dan enteng banget guys jadi hitungannya mudah-mudahannya dengan gue yang ibaratkan disini apa nih baru pemain baru untuk sepeda gue sih ngerasa enak banget sih rakitan disini gitu loh jadi so langsung kita rakit dua dan dipercaya orang sampai akhirnya jadi lagi nih detil-detil kita jabanin gitu guys oke sepeda kedua langsung aja ini yang lumayan legend banget sih ini adalah frame Maru Benny guys kalau kalian mau tau Maru Benny itu apa kalian boleh google ini sepeda bener-bener build up dan langka banget kenapa bisa dibilang langka duitnya kenapa ditendang kenapa ditendang katanya buat saya wah marah banget ini guys yang antik ini bisa dibilang rangka sepeda yang sering disebut-sebut rangka blimbing guys jadi bentuknya tuh kalau menurut gue ini sebenarnya bukan kayak blimbing kayak curos gitu guys tapi ya ya oke lah gitu orang-orang ngomong blimbing oh yaudah blimbing oke jadi ini Maru Benny guys dan kalau bisa dilihat speknya itu gak beda jauh dengan yang si mini track jadi-jadian ini jadi sama aja itu menggunakan light pro ini buat adaptornya ini light pro juga pegangan raze jadi ini kombinasinya lucu nih guys kalian bisa langsung bedain aja yang satu item putih merah yang satunya silver ketemu biru ketemu item tapi unique sellingnya yang gue liat ibaratkan eye catching banget itu di rantai guys ini rantainya warna gold sih keren banget jadi kombinasinya tuh bener-bener kalau gue bilang ini mancis banget gitu guys dan tentunya kalau yang tadi itu apa nih merknya nih GLB dia punya step alis pedal yang ini menggunakan light pro nah ini yang gue juga pake nih di si pinky jadi sama-sama tipis kenapa kita selalu menggunakan saddle alias goesan yang tipis karena ini sepeda pendek banget guys jadi biar gak gak suruh gitu saat di hentak di jalan oke kalau pas posisi lurus bisa gitu tapi pas belok kalian goes itu biasanya nyangkut saddle-nya jadi itu pelajaran lagi dan tentunya ini sama nih guys ya 9 speed bedanya hanya yang satu itu Altus Shimano yang ini nih Alivio guys menggunakannya nih gear-nya nih nah kalau gue yang awam menggunakan dan merakit sepeda ini gue gak tau perbedaannya yang jelas kalau gear sepeda udah mereknya Shimano itu pasti enak banget guys jadi kalian juga disini bisa menjadi pelajaran karena gue pernah beli gear sepeda itu wah gue merakit sepeda disini banyak buat gue sendiri juga ada gitu gue gak selalu terpatok harus merek ah ya ah terus tapi setelah di diocehin temen gue banyak banget ngomong makanya dengerin kalau gear sepeda tuh selalu pakenya Shimano iya 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 sampai akhirnya ya sekarang gue bisa ngomong emang paling enak Shimano guys jadi itu gak salah banget buat kalian-kalian juga yang mau merakit sepeda itu yang paling penting adalah masalah gear jadi gear tuh yang bener-bener membuat si sepeda itu nyaman atau enggak karena kalian itu akan selalu mengoper-ngoper giginya tuh kalau gearnya bagus kayak contoh Shimano itu halus banget shiftingnya tuh empuk banget dan gak mengganggu di tangan kalian jadi enak banget gitu guys dan kalau bisa dibilang mungkin review sepedanya tuh mungkin kalian di luar sana banyak yang jauh lebih jago dari kita disini kita disini masih belajaran dan mudah-mudahan kalian juga bisa kasih masukan yang terbaik buat kita yang jelas ini dua sepeda yang berbasis satu Maru Benny yang satu GT ini sudah beres kita touch jadi kalian suka enggak dengan styling seperti ini setuju atau tidak boleh gue tunggu kalau yang suka nyalakan tombol like ya kalau yang gak suka tolong boleh lah komen kurang apa-apanya gitu guys so mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi Maru Benny dan GT sudah selesai like komen subscribe welcome subscribe itu gratis guys dan sangat membantu kita dalam mengembangkan topik ke depannya so mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi this is our topic thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax